selamat datang di channel kotutorial, channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara menggunakan sacel agen race di Valorant guys nah ini sekaligus menjawab pertanyaan dari subscriber kotutorial yaitu United Roblox of Indonesia nah ini salah satu youtuber terkenal yang main Roblox guys, dia tanya tutorial cara pakai sacel race oke di video kali ini kotutorial akan memberitahunya, nah ini cara yang kotutorial pakai ketika pakai agent race ya guys jadi kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang salah-salah mohon dimaafkan soalnya kotutorial juga masih belajar pakai agent race oke langsung aja cara yang pertama guys, cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah yang ada di bawah video ini guys nah setelah itu kalian buka Valorant kalian guys nah disini kotutorial akan memberikan contohnya di The Range atau tempat untuk latihan tembak nah disini kita langsung aja pakai agent race dan disini kalian bisa lihat di bawah itu ada ability-ability-nya atau skill-skill-nya nah yang dimaksud sacel itu yang Q guys, yang skill yang Q jadi kalau kita lempar sacelnya kayak gini itu akan menimbulkan ledakan nah ledakan itu fungsinya untuk membuat lompatan ya guys ya lompatan pada agent kita atau agent lawan nah biasanya difungsikan untuk loncat kalau kita berdiri di atasnya ketika meledak kita akan otomatis loncat guys kayak gitu guys nah jadi untuk menggunakan sacel sih sebenarnya mudah ya tapi kalau belum tahu ya agak susah yang pertama-tama kalian harus belajar itu kalian harus belajar nempatin sacelnya nah untuk nempatin sacelnya itu kalian belajar dari dasar dulu jika kalian pencet Q satu kali itu kan akan menaruh sacelnya tapi jika kalian pencet Q dua kali akan otomatis langsung meledak misalnya kita lempar kemudian kita pencet Q lagi jadi gak usah nunggu sacelnya meledak kalau kita lempar lalu kita pencet Q lagi akan otomatis meledak nah contoh lagi jadi kalau kita langsung pencet dua kali itu gak usah nunggu bunyi tititnya cepat gitu titit 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 itu gak usah jadi kita langsung lempar langsung pencet Q lagi otomatis nanti akan meledak sendiri nah kayak gini nah kayak gitu guys nah sekarang kita belajar cara loncat di atasnya nah untuk loncat di atasnya kalian tinggal taruh aja di bagian yang ingin kalian loncatin misalnya disini setelah itu kalian berdiri di atasnya sambil loncat-loncat setelah itu nunggu sampai meledak nah nanti kalian akan sacel atau melompat lebih tinggi daripada lompatan biasanya kan kalau lompat biasanya cuma segini aja kalau kita pakai sacel akan lebih tinggi guys nah itu kita belajar loncat-loncat aja nah sekarang untuk yang bagian sacel di area sacel gitu kalau misalnya kita taruh sacelnya di tengah sini kita berdiri disini kita akan terlempar ke kita akan terlempar kesini guys jadi misalnya nih kita taruh sacelnya di tengah sini nah kita berdiri di satu langkah di depannya atau di belakangnya kita akan terlempar ke depan guys kalau misalnya kita taruh sacelnya disini nah kalau kita diem disini ketika sacelnya meledak kita akan melempat kita akan terlempar ke depan guys kayak gitu itu untuk menggunakan sacelnya untuk maju ke depan ya guys ya itu bisa kita gunakan ketika ada musuh di depan gitu kita pengen lari lebih cepat kita gunakan sacel lempar disini kemudian kita ledakin pas ke depannya itu akan menambah movement kita semakin cepat ke depan guys kayak gitu guys nah itu kalau kita nggak melompat ya guys kalau kita tambahin lompatan misalnya kita tambahin lompatan ketika meledak kita akan jauh ke depan guys jadi misalnya kita lempar kita sambil loncat nih sambil loncat kita akan lebih jauh lagi terlempar ke depannya jadi usahakan ketika kalian melempar sacel itu kalian harus berada di posisi tepat di depannya jadi beberapa langkah dua langkah di depan sacel gitu kalian harus berada di depannya kemudian kalian tambahin lompatan lompatan dari keyboard kalian spasi gitu kalian spasi di keyboard kalian untuk melompat nanti kalian akan mendapatkan movement yang lebih jauh lagi ketika menggunakan sacel oke kita coba ya nah lebih jauh kan jadi intinya ketika kalian menggunakan sacel kayak gini kalian berada di area lingkungan sini di area lingkaran ini tadi itu akan menambahkan lontaran efek lontaran dari sacelnya guys yang mengakibatkan kalian akan terpental ke depan ke samping kiri kanan kalau kalian berada di atas sacelnya kalian akan meloncat ke atas atau terpental ke atas guys nah itu trik-trik dasar untuk menggunakan sacel itu satu sacel guys nah biasanya sacel juga itu digunakan untuk kabur guys misalnya kita oke misalnya kita tahu ada musuh disana wah ada musuh wah ada musuh kita mau kabur gitu mau kabur cepat itu kita bisa gunakan tembok untuk nambahkan movement kita kita bisa gunakan tembok disini untuk kabur misalnya kayak gini jadi itu memberikan efek dorongan seketika ketika ada musuh jadi musuh akan susah nembak kayak gitu guys misalnya kita mau bikin jumpscare atau surprisein musuh gitu kita bisa gunakan tembok yang ada skilling kita untuk nambahin movement misalnya kita tambahin sacel disini nanti akan otomatis terus terdorong kesini nah kita tembok musuhnya kayak gitu guys oke itu trik-trik dasar ya penggunaan sacel jadi sacel itu intinya untuk menambahkan efek loncatan atau lontaran ke agent kita jadi kita bisa gunain untuk kabur atau ngejar musuh atau memberikan jumpscare ke musuh kayak tadi bisa guys nah sekarang untuk yang lebih susahnya lagi nah sacel itu kan disini setiap kita match itu kan cuma tersedia 2 sacel tadi kita belajar 1 sacel nah kita akan belajar bagaimana cara menggunakan 2 sacel guys atau 2 lontaran oke kotornya disini akan memberikan contoh bagaimana cara menggunakan 2 sacel jadi kayak gini guys jadi untuk 2 sacel itu bisa digunakan untuk kabur secara cepat ke depan ya guys ya jadi kita bisa gunakan sacel loncat loncat sampai ke depan dengan cepat jadi kita memaksimalkan lontaran yang ada menggunakan 2 sacel kita ulangin lagi jadi caranya sama seperti sacel yang pertama cuma bedanya disini kita harus cepat ketika menekan Q nya atau tombol ability skill nya nah misalnya kayak gini kita taruh pertama disini taruh pertama sacel nya disini ketika kita mau loncat ketika mau mendarat kita langsung ledakin lagi sacel nya nah kayak gini guys kita tutur akan contohin kita akan sacel nya disini kita ledakin jadi ketika sebelum kita mendarat itu kita harus ledakin sacel nya meledakan sacel yang kedua kalian harus meledakannya langsung gimana ya jadi jangan tunggu sampai sacel nya itu meledak jadi kita langsung tombol 2 kali misalnya ini kita tunggu sampai meledak kita harus sudah ngelempar ngelempar lalu meledakan untuk maju lebih cepat misalnya kayak gini nah jadi yang kedua langsung kalian ledakin semisal kalian gak ledakin di sacel yang kedua itu gak akan bisa jauh guys sacel kalian misalnya kita kayak gini kalian gak ledakin akan lama nanti akan lama ketika sacel yang kedua gak kalian ledakin lontarannya gak akan jauh melainkan gak akan terlontar malahan oke jadi kalian harus main timing ya kalian harus meledakin sacel nya itu di bawah kalian jadi yang pertama kayak gini kita ledakinya di depan setelah itu yang kedua kalian ledakinya di bagian bawah atau di bagian belakang kalian di belakang sini jadi lontarannya bisa ke depan langsung oke kita coba lagi gini nah kayak gitu guys itu cara gunain sacel nya nah jadi bisa jauh guys daripada berlari menggunakan sacel lebih cepat sampainya ke tempat tujuan kita kayak gitu guys nah itu sacel dua menggunakan dua sacel dengan lurus ya guys dengan lurus itu kayak gitu nah yang kedua sekarang agak sedikit susah cara menggunakan double sacel tapi belok jadi misalnya kita agent kita ada disini musuhnya ada disana nah bagaimana cara kita memberikan surprise atau jump scare ke musuh kita menggunakan sacel atau double sacel caranya gini guys sama seperti lurus tadi cuma bedanya kita langsung belokin ke kanan agent kita untuk untuk mengarah ke kanan oke sekarang kita coba kayak gini ya nah jadi ketika sacel yang pertama meloncat kan akan berada disini nah kita loncat lemparin sacel yang kedua nanti akan kita akan apa itu pendarat kesini jadi jadi gimana ya kalian ledakin sacel keduanya barengan sama kalian arahin W dan D jadi ketika sacel yang pertama tuing dear yang kedua kalian dear langsung arahin A sama D sambil arahin kursornya ke kanan nanti agent kalian akan berada ke kanan guys akan terlontar ke kanan oke kita ulangin ya kita akan lontar lagi kayak gini nah kayak gitu guys itu tadi agak miss agak telat jadi W sama D nya kalian harus arahin ke kanan dan W kemudian arahin kursornya ke kanan juga nah jadi kalian pertama harus menguasain dulu tuh yang namanya sacel yang lurus ketika sacel yang lurus udah bisa baru belajar yang belok kayak gitu guys kita coba lagi ya nah kayak gitu bisa belok kan nah itu bisa memberikan jumpscare ke tim musuh guys jadi kalian bisa langsung tembak dan usahakan akurasi tembakan kalian atau aim kalian itu udah oke sebelum menggunakan agent ini jadi kalian bisa memberikan surprise bang kalau misalnya menggunakan ulti gimana bang bisa juga kalian langsung aja sacel sacel terusan kalian gunain ulti kalian jadi kalian bisa kombinasiin sacel ulti sacel atau ulti sacel sacel misalnya ulti duluan abis itu sacel itu juga bisa jadi kalian tinggal kreasiin sendiri kalian menggunakan sacel kayak gimana menggunakan sacel untuk naik ke atas tembok sini juga bisa kalian tinggal belajar-belajar oke kebelbelasan untuk naik ke atas tembok juga bisa guys nah kayak gini bisa naik ke atas tembok kayak gini guys nah mudah bukan nah semoga kalian berhasil untuk belajar menggunakan sacel di agent race ini dan jika kalian udah bisa atau udah terbantu dengan videonya ko tutorial ini bolehlah kalian tinggalkan komentar dan like subscribe video ini kalian juga bisa tanya-tanya seputar game lain atau aplikasi lain jika kalian ada masalah gitu dengan cara tinggalkan di kolom komentar juga oke see you di next video semoga video ini dapat membantu kalian bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax